Hai sipon dalam kondisi di atas ini bagus maka saya akan saya tetap surga dengan elko ini dan saya akan mencabutnya salam solder Panasma News Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa kembali bersama Rupi Pati teknik Oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang menangani TV tabung merek Panasonic dari usernya itu mengatakan TV-nya itu kempersek gitu ya jadi untuk penjelasan dari konsumen itu memang bahasanya lain dengan kita ya pengertiannya dia itu kempersek tapi ternyata setelah saya coba itu bukan kempersek tapi gambarnya blur Oke langsung saya akan mencobanya gimana penampakannya ya Oke sudah saya celokin dan kita akan oke saya akan kita akan lihat nah seperti ini ya blur dan gambar disamping hitam ya kita coba kita colokin antenanya nah seperti ini gambarnya blur dan disebelah berwarna hitam ya oke ini artinya ada ada dua kasus ya yang pertama yaitu kasus gambar hitam di samping dan juga yang kedua adalah kasus gambar blur ya oke langsung aja nggak usah lama-lama ya saya akan bongkar TV ini dan kita akan memeriksa kerusakan yang ada di dalamnya oke oke seperti ini ya penampakan di dalamnya kita copot soket-soketnya dulu dan langkah pertama kita akan periksa untuk bagian fisiknya terlebih dahulu ya oke kita akan periksa untuk fisik fisiknya ya kita akan periksa apakah ada komponen-komponen yang rusak secara fisik dan komponen-komponen kelihatannya bagus ya untuk elko-elko nya kelihatannya bagus semuanya tidak menandakan kerusakan pada komponen-komponen berhubung dalam TV ini ada kasus gambar gelap sebelah ya saya curiga dengan elko besar ini ini adalah elko 300 volt yang bernilai 220 mikro 400 volt ya meskipun dalam kondisi di atas ini bagus maka saya akan saya tetap surga dengan elko ini dan saya akan mencabutnya dan menggantinya terlebih dahulu oke sudah saya jabut lalu kita perhatikan untuk bagian pantannya ini ini ya memang sudah cacat ya sudah rusak ya kalau dari atasnya memang bagus tapi dari bawahnya ini sudah rusak oke untuk elko ini saya akan langsung menggantinya terlebih dahulu ya ini untuk kasus gambar gelap sebelah oke langsung saya akan mengganti elko ini ya yang ukurannya 100 mikro 400 volt nggak apa-apa ya sama aja kita langsung yang penting voltnya ini ini nggak boleh kurang dari 400 volt ya kalau bisa itu antara 100 sampai 220 mikro oke langsung saya akan pasangkan di sini was jangan sampai kebalik ya oke untuk elko nya sudah saya pasangkan ya dan langsung saja kita lihat penampakan gambarnya oh mantap gelap di sebelah sudah hilang dan gambar sudah full ya saya juga akan langsung ke kasus gambar blur ya biasanya itu ya pada video video saya pada video saya sebelumnya ada pada bagian soket RGB ini ya eh pada soket CRT ini pada soket CRT ini biasanya itu berjamur ataupun berkarat ya oke langsung saja kita tidak akan membahas di sini ya akan saya ganti saja untuk soket ini ya dengan yang bagus dan benar sekali ini soketnya berkarat ya tapi mending diganti saja untuk soket CRT-nya ini oke langsung kita ganti saja untuk soket CRT-nya ya kita akan mencopot dan menggantinya dengan yang lebih bagus tentunya ya terima kasih 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 oke saya akan menggantinya dengan soket ini ya ingat untuk pinnya itu harus sama biar mudah dalam pemasangannya ya ini adalah harus sama ya biar untuk pemasangannya itu sangat mudah ya oke langsung saja saya pasangkan oke sudah selesai untuk pemasangan tinggal masang kabel fokusnya ya ini jangan lupa untuk kabel fokusnya harus dipasang selamat menikmati oke kita pasang kembali pada CRT nya ya dan kita coba pasang kembali lalu langsung saja kita akan membalik TV ini untuk langsung melihat hasilnya ya biar lebih jelas dan langsung dan langsung saya pasangkan antenanya ya oke langsung bisa kita coba melihat hasilnya dan terima kasih sudah terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga bermanfaat jangan lupa share dan juga tekan tombol subscribe like dan komen dan jangan lupa loncengnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati